Ketika saya ke depan, Fakultas Rukum akan lebih baik, dan terutama tingkat pelayanannya oleh mahasiswa. Karena sekarang BLU kan, BLU itu pimpinan itu, kita sebagai dosen itu melayani masyarakat, melayani perolah mahasiswa, bukan kita yang dilayani. Dan saya buktikan bahwa kemarin saya sudah menjadi dekat, kan saya jangan supaya Fakultas Rukum menjadi contoh untuk ke depan. Sekarang saya sudah buktikan bahwa Fakultas Rukum termasuk siangkat yang terbaik, tingkat pelayanan dari Indonesia sudah cukup lumayan. Selanjutnya apa lagi yang dilancarkan? Masih banyak gedung-gedung itu saya akan bangun lagi itu. Mungkin tahun depan itu ada gedung berpilihan ke dua tingkat, dua keluruan. Kira itu lebih ke depan itu tentu banyak yang kita harapkan, bagaimana supaya mengantor Fakultas Rukum sudah lebih baik. Di samping MOU, ya harus laksanakan, jangan cuma MOU, tanpa ada eksekusi, laksanaannya. Kalau kemarin-kemarin kan banyak MOU, tapi tidak ada realisasinya. Sekarang saya tetap untuk kita kerjasama, terutama fisi dan misi, baik dari universitas, lalu pekultas, unggul dalam penghapian. Jangan lupa untuk menghentikan kumuh, harus telah dipoles, guna menggunakan selanak yang layak yang dimanfaatkan setelah tempat yang tidak akan dilakukan sehingga terhubung. Terdiri yang saya melihatkan, walaupun mengalami hasil TNI tidak masing-masing, hal itu semata-mata pepatas yang menggabang kami gunakan. Segala informasi, walaupun Pak Eto, dan hadirin saya, menggabang kami gunakan untuk koronan kuali-kuali kumuh ini, semua terhadap ini, dalam penghapianan gedung fakultas, dalam kapas TNI itu, takut kami kemampuan dan maafin, sehingga kami menentukan untuk penghapian kumuh tersebut, diupayakan, digunakan sebagai biaya ambulasi. Saya kira tidak ada pemeriksaan dan pemeriksaan maupun pemeriksaan, maupun pemeriksaan. Saya selalu bertanggung jawab dikupas ini, siap melihat pemeriksaan ini, untuk menjawab dengan pemeriksaan keempatan keempatan itu. Dan saya pun jahit pemeriksaan tersebut tidak akan menyesalkan saya dalam waktunya perusahaan ini. Masih sudah selesai, saya selalu bertanggung jawab dikupas ini, sebab pemeriksaan keempatan 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 keempatan. Masih sudah menyesalkan keempatan 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 keem Mahasiswa di Indonesia untuk di Indonesia dihadapkan kemuni, setelah yang terjadi oleh orang-orang yang terhadap kemurian. Tapi, mahasiswa di Indonesia itu diberi kemurian membuat diri kemurian 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 dan dihadapkan kemurian 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 yang menjatuhkan dirinya sebagai sebagai sepertarik kemurian kemurian. Semoga untuk keputusan tersebut memperkati arti kemurian bagi kita sederhana-sederhana sekadar di Universitas Kedewa. Kalau saya mau ceritakan ini, bui bakter ini semua, bui bakter. Saya sudah ingatkan kepada mereka berdua, kenapa harus pergi. Tapi, kayanya secara panis kayak gitu, mungkin anak pula jadi dokter dengan bangga dan angku, lalu paparik juga di pantang yang terakhir. Jadi, mengingat itu, saya terlihat cerita yang saya baca di sini. Saya kira yang sosial, waktu lalu ada seorang alumni yang berhasil di anggota BPN. Jadi, singkat ceritanya di anggota BPN ini, sekenal berhasil dia pulang kampung. Di kampung dia ketemu Ustaz dan Bapak Ustaz. Nah, itu betul. Ada Ustaz, dia ketemu ya. Jadi, dia tanya sama Ustaz. Ustaz, mana lebih hebat? Saya atau kepala desa, saya atau lurah? Pak Ustaz bilang, kalau tidak ada segi penampilan, tidak ada segi jamakan, tujangan, Bapak lebih hebat, bakal lebih besar. Kalau masih dikasih, kalau lurah itu cuma begitu-begitu. Kalau penampilan para Bapak main mobil, Pak Ustaz cuma main motor. Apalagi di rumah. Rumah dari guru, Pak Ustaz cuma begitu-begitu. Bapak dulu cuma ingin di BPN. Sekarang kayak istanah. Atau Pak Ustaz, dia bilang, bangga, itu. Lalu mungkin yang berkata diberi hari ini. Dia bilang, kalau begitu, kalau saya dengan Bupati, saya sama dengan Dewa. Bapak. Kalau Ustaz bilang, kalau Bupati dengan Bapak, jangan bukan Bupati. Gubernur negeri itu takut sama Bapak. Kenapa bisa? Iya, kalau ayuntan-ayuntan di BPN, Bapak potong-potong. Bapak, takut di BPN. Kalau begitu. Pak Ustaz bilang, takut Bapak lebih hebat. Karena Nabi takut sama Tuhan, Bapak tidak takut sama Tuhan. 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 Sebab ruangan yang indah Ruangan tamu yang diisi dengan kursi Garuda Atau Lidna tetapi tidak disertai dengan perawatan kamar mandi atau WC Yang membahagiakan siapapun yang masuk disitu Maka itu artinya Kebahagiaan tadi itu baru pada posisi 40% Dan 60% ditentukan oleh keindahan dan kebersihan kamar mandi Poinnya tinggi mas Jujur di kita Indonesia keseluruhan khususnya Indonesia Timur Kita cara memberikan perhatian sungguh-sungguh kepada kamar mandi Khususnya Indonesia Dibanding dengan sisa waktu maaf jumlah waktu yang kita lewati Kalaupun juga Allah masih menambahkan 50 tahun ke depan Mungkin kita ini sudah tidak setegak dari hari ini Sekarang umur saya 50 jam 53 Artinya tidak mungkin lebih lama yang kita lewati Kalau ini kita sama-sama berhubungkan untuk apa kita ini Membangun gisikan raksasa Ketemu di jalan yang satu Buat muka ke kiri yang satu ke kanan Karena kita tidak tahu Besok lusa Mereka yang Allah sudah memanggil kita Kecuali masuk kategori dengan anggota DPR tadi Nabi Malaikat takut sama Allah Tapi beliau tidak takut sama Allah Karena sudah anggota DPR Saya kira kita tidak masuk Kalau boleh Hari itu saya menitipkan kepada diri saya sendiri Mari kita selalu berusaha menerima perbedaan GCK Mungkin sampai cacimaki juga harus diterima itu Dengan lapangan Bapak-Ibu sekarang Saat itu kalau hitung-hitung SMS mulai dari yang baik Kurang baik Sampai cacimaki Itu sudah tidak muat 3 giga itu handphone Wah yang mau maki-maki Tapi mau di apa? Dalam hidup ini tidak usah kita laras Mau membalas lagi Tapi mau di apa kira-kira? Kita doakan saja Saudara-saudara kita Yang suka kirim SMS yang kurang bagus itu Diberi kesadaran Diberi apalah boleh Allah Dibutakan hatinya Jadi Sudah-sudah seperti hidup ini Bapak-Ibu sekarang Kita harus sabar Dan harus mampu memanage Hati itu Kalau tidak Bapak Makan hati Makan susah Akhirnya juga kita mungkin Menabur fitnah Dalam menerima kenyataan itu Kita akan menderita sepanjang Hayat dikandung Kita serahkan kepada Allah Kami yakin Mungkin Pak Dekat Pak Direktur Seribu yang menerima itu SMS yang menyajikan Tapi Tidak boleh kita terpancing untuk membenci orang yang tidak jelas siapa pengirin Pak Dekat Kalau bukan ini Ini barangkali Kalau bukan ini Yakin sekali saya ini Habis itu fitnah semua itu Jadi bagus kita di fitnah oleh satu orang Jangan kita mau fitnah balik lebih dari satu orang Bapak Dekat Bapak Dekat Bagus kalian Insya Allah dengan pertemuan seperti ini Persaudaraan Kekeluargaan itu Bahagian terus Jabatan itu pasti ada akhirnya Kalau bukan Jabatan meninggalkan kita Kita yang akan meninggalkan Jabatan itu Karena mungkin Allah sudah memakai kita Jadi Jangan perbedaan Perbedaan Hanya karena Jabatan ini Kita harus bermusuhan Apalagi istri harus ikut-ikutan Ketemu di Alisa Istri yang satu Buang muka Yang satu buang muda Itu gara-gara saya Gara-gara suami-suami itu Jadi kalau suami-suami Akrab Maka insya Allah istri itu akan Terbang Jangan bus Yang saya bawa Apalagi mau menceritakan istri Tidak berbicara Biasa justru dengan dan orang yang tanya Pak saya dengar Eh sudah Usah kau lihat Bukan mau ke sana Karena kalau kita lagi yang memberi Informasi Pak Itu bisa berbaik Perbuatan ini kan Biasa pendekatannya Itu emosi Jadi itu bisa Kalau masih bisa kita Rekam sendir Benda sendir Jangan disampaikan Jangan disampaikan Ini pengalaman Sekat Sekat Itu penting Itu penting Capa pun kita Harus di Tujuannya apa Agar dampak persahabatan diantara kita Itu bisa lebih lama Karena melibatkan istri di rumah Untuk hal-hal yang Penginasan Itu bisa berdampak Lebih luas Dan yang paling terakhir Kami Maka Semua fakultas Dalam lingkungan Beliau Memiliki kegiatan Yang luar biasa Di akhir Desember ini Termasuk Kami Minta Agar serapan Agar itu Harus dihidikankan Bapak Ibu sekalian Tapi tentu Dengan koridor Tentu Dengan koridor Perlu kami jelaskan bahwa Batas waktu Aktivitas dan pelaporan Anggara Kayaknya tanggal 15 Desember Berarti tinggal Kurang lebih Satu minggu Momen itu Yang bisa kita Lakukan pendekatan-pendekatan Yang strategis Tapi tidak melanggar Aturan Supaya disiasati Saya juga Tidak habis pikir Mengapa ini Selalu di akhir tahun Baru Bertumpuk Anggara ini Saya juga sampaikan Pak Ketua Ban PT Tadi Jawabannya beliau begini Semua begitu Jadi Artinya Beliau dari kementerian Juga begitu Dan yang paling terasa itu Adalah Pelarangan Penggunaan Kotel Sebagai Tempat Aktivitas Beliau itu Sudah beruntara Satu tahun Lalu harus putus Kita juga begitu Dilarang di kotel Mudah-mudahan Kedepan ada kebujakan Itu Lindungannya Jauh lebih efisien Di kotel Sebenarnya Apalagi yang namanya Burbon itu Sudah disitu makan Disitu tidur Situ Ruang pertemuan Itu jauh lebih Menghebat Tetapi karena dikebujakan Kita harus Tunduk Pada Dibujakan Dibujakan Saya kira ini Yang bisa kami Sampaikan Mengenai Ketusan Tata usaha Negara tadi Saya Menilai bahwa Pak Majelis Hakim Yang mulia Memang Mendalami Masalah ini Itu kan Sebenarnya Hanya Penggantian 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 Biasa Jadi Ada usulan Dari panyakan Bahwa Periode ini Ini lagi Ketuanya Yang kami Mengeskalkan Atas usulan Itu karena Escrimnya Semua dari sini Tapi Menurut beliau Marahkali Belum Siap Untuk Diganti Jadi Beliau Menempu Jalur Memang Benar Apa yang Dilakukan Beliau Karena Menempu Jalur Karena Escritur Itu adalah Keputusan Pejabat Tata usaha Negara Sudah Benar Alasan Kita Cuma Dua Yang Paling Prinsip Itu Bahwa Di dalam OTK Tidak Mengenal Nomenklatur Lembaga Marikuan Hukum Yang Ada Itu adalah Lembaga Penelitian Dan Pengambian Pada Masyarakat Dan Lembaga Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Itulah Yang Ada Di Perbentik 70 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Jadi Kalau Majelis Hakim Yang Mulia Mencermati Itu Pasti Ditolong Dan Alhamdulillah Yang Kami Bayangkan Juga Itu Menjadi Kenyataan Dan Ini Merupakan Perjuangan Dari Pak Dekan Dan Seluruh Timnya Yang Mengawal Buka Tidak Masuk Di PT Sekian Denikian Dan Dengan Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Ruang Ujian Pelaksanaan Ujian Untuk Skripsi Tingkat Serata Satu Fakultas Hukum Di Fakultas Hukum Repas Tadu Lampo Dengan Resmi Saya Nyetakai Dimulai Dan Di Emersonal Selanjutnya Penyerahan Pian Yang Perhendal Kepada Rektor Universitas Tadu Dan Dekan Wabda Kalas Hukum Ya Selanjutnya Di Apakah Terima kasih Mohon Kebenaran Bagi Pada Siang Hari ini Mendapat Rahman Dan Berkah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa Mari Kita Aminkan Bersama Pembacaan Doa Yang Akan Dipimpin Oleh Bapak Haji Ashrani Duan LC Empat Saya Tanya Penyelah Dan Israib Bagi Orang Muslim Bisa Dan Bisa Ikan Sula Rahman Subhan Allah Maha 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 Ya Allah Ya Tuhan Kami Hanya Kepada Mula Kami Menyembah Dan Hanya Kepada Mula Kami Mohon Pertolongan Dia Ada Dan Dia Kepaya Kami Tampakan Tuhan Dan Tuhan Ya Allah Ya Ya Ilah Alamin Tujukanlah Kami Jalan Utama Bimbing Kami Dalam Segala Kedat Usaha Agar Kami Dapat Berperang Serta Dalam Dalam Bangunan Bangsa 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 Kami Hidup Sejajar Dengan Bangsa Bangsa Raya Dunia Tuhan 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 Bangsa Tuhan Benturan dan berpasang, berpasang, di peringungan Terima kasih telah menonton